tadi ada anakan burung pao guys dia terbang kemarin sekitar 3 hari yang lalu sudah kita temukan di pohon ini tadi dia terbang guys satu ke arah depan sini belum kelihatan sih sarangnya tadi masih ada semua atau enggak atau di sekitar sini guys udah gede banget ya tuh 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 itu guys ada di bawah pohon itu guys kita kejar ya kita tangkap 3 ais masih tuh 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 jauh banget ya terbang padahal baru keluar guys itu kita kejar aja ya ini 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 nah dapet juga guys ini dia ternyata baru keluar dia guys baru keluar hari ini ya cantik banget warna bulunya guys warna birunya tuh hmm lihat nih hijaunya kayak hijau menyala gitu ya kayak metalik gitu dan ini dan ini masih kusam masih bulu anakan nanti kalau udah dewasa nanti dia bakal lebih cerah lagi guys nih jauh jauh banget oke sekarang kita lihat di sarangnya guys ya kita lihat di sarangnya tadi karena aku jalan menuju sarangnya tuh terus yang ini terbang guys kirain induknya dan ternyata dilihat dari jauh anakannya tuh ini sarangnya ya kemarin kita temukan masih berbulu jarum guys dan anaknya ada tiga ekor wah iya memang di dalam masih ada dua ekor guys ya dan yang ini tadi terbang dia guys lumayan juga jaraknya tadi sekitar 10 meter kalau gak salah dia terbang guys 10 meter lumayan jauh juga ya cuman cuman dua kali terbang aja habis itu dia udah gak kuat lagi terbang guys cakep banget ya coba kita ambil temen-temennya juga biar kita lihat ini dia guys ya warna bulunya cantik banget nih burung pao hijau ya yang ini tadi guys udah terbang dia udah keluar bisa kalian lihat ini yang paling gede dari yang lainnya nah yang di dalam bersisa dua ekor tadi belum keluar dan yang ini tadi udah duluan dia keluar berarti ini bakal ngenyusul juga guys entah sore sore ini kayaknya dia bakal keluar dan yang ini tadi barusan keluar guys cantik banget warna bulunya guys warna hijau di belakang punggungnya dan disini ada warna hijau metalik kayak gitu guys cakep banget ya jadi ini gak sengaja aku guys disini lewat dan kebetulan ingat sama burung pao ini guys dan ternyata dia udah siap terbang kayak gini ya di video kemarin sekitar tiga hari yang lalu masih berbulu jarum guys cakep banget ya oke kita taruh lagi ke dalam ya barangkali indukannya ada di sekitar sini dan mengajak anaknya untuk terbang guys udah sejinak ini ya padahal tadi terbangnya lumayan jauh guys sekitar 10 sampai 15 meter dia terbang kena dua kali terbang dia dan setelah dua kali terbang dia udah capek kayak gini guys pengen pelihara guys sekarang kita taruh juga ya tadi yang kedua tadi udah kita taruh di dalam nih kedua anaknya guys dan ini yang paling besar kita taruh ke dalam lagi ya kayaknya gak mau guys dia karena udah keluar dia posisi bukan keluar karena takut takut jalan ya tapi karena dia udah terbang sendiri keluar jadi kayaknya gak mau dia guys ayo masuk 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 bro masuk oke masuk guys dia oke masuk 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 dorong dorong dia biar aja nanti dia keluar bareng-bareng sama saudaranya ya tadi dia keluar sendiri egois banget ya temen-temennya masih pada belum siap keluar dia udah keluar duluan oke guys ada indukannya guys sebelah situ lagi manggil-manggil kayak gitu guys oke kita tinggal aja kita cabut halo guys ketemu lagi di channel youtube saya dopun explore jadi di video kali ini kita bakal mencari sarang burung lagi guys ya dan kita bakalan ngeliat sarang burung ciblek yang kemarin sudah kita temukan guys yang kemarin itu ada yang udah menetas 3 ekor guys ya dan ada 1 ekor yang kita temukan guys oke bagi temen-temen yang baru bergabung silahkan dipencet dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah ya dan jangan lupa di like juga di komentarin juga gak usah berlama-lama langsung aja kita menuju sarang burung cibleknya nah disini guys itu kelihatan tuh set nah ada sarang burung ciblek ya tadi aku baru nyampe kesini terus tiba-tiba indukannya terbang guys karena aku juga jalan ngarah kesini tuh karena ada indukannya yang ribut gitu berisik banget dan ternyata disini ada sarangnya guys ini nah sarangnya ada disini ya mudah-mudahan tadi ada indukannya sih terbang mudah-mudahan ada telurnya ada anakannya bismillahirrahmanirrahim ada 3 butir tuh bagus bagus banget ya dengan corak-corak seperti biasa ciri khas dari burung ciblek warna kebiru-biruan agak sedikit pucat ya tadi kebetulan aku pas nyampe kesini mendengar ada suara burung ciblek dan langsung aja aku samperin gitu dan ternyata sebelum aku mulai video tadi opening tadi indukannya terbang dari arah sini guys dan ternyata ada sarangnya tuh ada di sebelah sini ya ini baru selesai hujan guys nih agak sedikit basah ya dan kemarin juga tanaman-tanaman disini tuh agak sedikit layu guys oke langsung aja kita next nah guys di videoku 3 minggu yang lalu kalau gak salah kemarin itu aku menemukan ada sarang burung ciblek sedang membuat sarang guys nah disitu kayaknya gak dilanjutin nah dan ternyata disini guys mana dia tadi ya di belakang sini ya nah disini guys dia itu ngelanjutin lagi ternyata yang kemarin kita bilang itu gak bakal dilanjut sama indukannya dan ternyata disini pas aku jalan kesini indukannya tuh bertelur lagi guys 3 butir ya yang kemarin kita anggap sarangnya ini gak bakal dilanjut lagi sama indukannya dan ternyata udah bertelur dia guys 3 butir untung kemarin gak kita rusak ya sarangnya tuh gak kita rusak gak kita apa-apain gitu ya kita biarin aja dan ternyata dia baru bertelur mantep ya nah tujuan aku kesini tuh bakal ngeliat sarang burung disitu guys kemarin tuh ada sarang burung ciblek 3 butir kemarin 3 butir dan belum menepas dia coba kita lihat aja ya disebelah sini loh gak ada guys hilang dia kemarin ada disebelah sini tuh tapi ini sarangnya juga hilang gak bersisa sedikit pun jangan-jangan diambil orang lagi oh ini ini guys ya ampun bukan diambil orang ya tapi udah rusak kemarin tuh 3 butir ini telurnya udah dirusak sama predator guys sayang banget ya oke kita lanjut aja ke tempat yang lain ini guys ada sarang burung punai ya tadi ada indukannya terbang waktu aku lewat dari bawah sini indukannya terbang dan diatas itu ada telurnya guys ya ada itu satu butir keliatan dari bawah tapi gak bisa kita panjat ya ada satu butir guys oke kita biarin aja ya yang jelas itu keliatan banget dari bawah tapi kalau di kamera gak terlalu keliatan ya bahkan mungkin gak keliatan kita lanjut dan disini guys di 9 hari yang lalu ya di kontenku 9 hari yang lalu kemarin ada sarang burung ciblek yang di bawah daun pakis gini guys nah itu baru menetas ya guys dan sekarang udah hilang ya nah ada di sebelah sini waduh parah banget ya sampai patah ini sayang banget guys 3 ekor hilang dan gak mungkin juga terbang karena baru 9 hari yang lalu mestinya ini kalau dia masih hidup sedang berbulu guys ada bulu sayap yang sudah tumbuh dan disini juga gak ada bekas-bekas ininya ya bulu jarumnya jadi ini dimakan predator guys sampai patah-patah gini nah kemarin disini padahal posisi sarangnya juga di bawah daun ini guys gak begitu keliatan tapi ya namanya insting predator pasti bakalan tau oke kita lanjut aja kita next kemarin dari sarang yang tadi guys ya sarang yang tadi ada di sebelah situ ada di dekat pohon itu nah disini ada sarang ciblik lagi guys kita lihat bareng-bareng ya kelihatan sih masih bagus banget masih kuning banget disini bismillahirrahmanirrahim kosong guys tapi ini baru bikin ya kelihatan banget di pohon-pohonnya ini di rumput-rumputnya ini masih kuning masih coklat dan rapi gitu masih bagus banget lagi-lagi di bawah pohon ini ya pohon pakis oke mudah-mudahan ini dia baru selesai bikin sarang karena aku juga baru ketemu sama sarang burung ini kemarin-kemarin kayaknya aku gak ngeliat atau memang baru selesai bikin sarang gitu mudah-mudahan baru selesai bikin sarang ya kita lanjut ada yang gak asing sama tempat ini atau ada yang merasa pernah kesini disini kemarin kita menemukan ada sarang burung ciblik guys ya disini disini itu anakannya tunggal kemarin itu dan sarangnya masih bagus ya masih nempel ya oh udah hilang guys ini bukan nempel kemarin kayak gini dan anaknya juga udah hilang astaga kita gak bisa lihat ini ya 9 hari yang lalu ini 9 hari yang lalu atau 8 hari yang lalu ini ada bekas bulu jarumnya guys ya bekas pecah-pecah gitu bekas bulu-bulu jarumnya cuman gak begitu banyak dan gak mungkin juga dia terbang udah hilang lagi ya kemarin tuh kita temukan tuh baru tumbuh bulu jarum guys dan sekarang udah hilang ya gak mungkin juga terbang dan biasanya bekas bulu jarumnya tuh itu banyak banget guys ini ada cuman sedikit banget guys oke kita lanjut lagi ya tadi waktu aku jalan kesini guys ada burung kacar terbang dari sini guys memang sih aku ngedengar suara burung kacar tadi cuman aku cuekin aja guys dan pas aku jalan disini tadi indukannya terbang dari pohon ini guys nah biasanya ada sarangnya dia guys soalnya pas aku pas banget gitu pas aku jalan terus dia terbang langsung gak mungkin dia lagi nongkrong disini mudah-mudahan aja ya tadi ada indukannya rame banget guys cuman aku cuekin aja gitu ya tuh ada suaranya oh disitu guys pas ada suara burung ciblek gitu tuh kacar dada hitam ya alhamdulillah ini nih nih ada sarangnya guys alhamdulillah ya wih ini keliatan banget guys tuh sarangnya guys jadi dia ini ya di sela pohon ini ya bismillahirrahmanirrahim ada gak nih ya soalnya aku gak ngeliat sih ada telurnya gak soalnya radar-radar tinggi guys tuh gak bisa gak bisa kayak gitu guys gak sampai kita jadi ngandalin video dari hp aja tuh indukannya masih ada di belakang sini guys ada ada suaranya di belakang tuh coba kita review lagi ya biar kita lihat lagi wih dua butir ya alhamdulillah banget kita menemukan ada sarang burung kacar disini guys kacar dada hitam dan telurnya juga rada-rada kayak burung terucukan ya burung terucukan atau burung merbah belukar itu dua butir guys gak nyangka banget ya gak nyangka banget sarangnya ada di pohon ini tadi kita lagi jalan kesini saya tepat disitu indukannya terbang dari arah sini guys dan gak mungkin juga dia lagi nongkrong disini kan biasanya dia nongkrong di atas-atas pohon ada sarangnya disini wih mantep guys oke mudah-mudahan indukannya gak terganggu dan gak merasa terusik parah ya karena kita tadi lewat dan dia langsung terbang dari belakang sini guys jadi kita tinggal aja guys indukannya masih bersuara di sekitaran sini tuh ada di pohon ini ya mudah-mudahan saya masih ingat sama letak sarangnya nanti kita review kembali dan kita lihat perkembangannya dan tentunya bisa selamat dari predator ya karena banyak banget predatornya disini oke kita lanjut disitu ada sarang burung punai lagi guys cuman rada-rada beda ya sama punai yang biasa di pasaran warna hijau ya yang lumrah kita temuin nah ini tadi aku lihat indukannya terbang tuh ke arah depan situ dari sana terbang ke arah situ warnanya tuh agak keunggu-ungguan ya dan warnanya lebih mengkilat gitu coba kita lihat aja ya kita panjet bisa gak soalnya itu kayak ada anakannya gitu guys kita sudah di atas pohon guys ya tuh sekitar 20 meter sekitar 8 meter 7 meter 8 meter guys dari tanah 2 butir guys gak sia-sia manjat dengan ketinggian 10 meter 6 meter kali ini 6 meter atau 8 meter guys dari tanah ini ada sarangnya ya indukannya terbang bagus banget guys cantik banget bukan burung punai sih tapi kayak lemukan gitu lemukan kan atau apa warnanya coklat gitu dan hijaunya kayak mengkilat gitu hijau metalik gitu guys nanti kita cari di internet ya cakep guys 2 butir oke kita lanjut turun ya ada sarang burung ciblek nah wah udah jelek banget ini guys udah jelek banget udah lama ini mungkin hah kayak baru bikin guys dia aduh kayak baru bikin sih kayaknya aduh udah aku cabut lagi antar dua nih baru bikin atau udah ditinggal sama indukannya tapi gak mungkin juga sih baru bikin ini ada daun yang mati tuh tapi dilihat dari ranting-rantingnya masih kuning gitu astaga main comot aja aku sih main comot aja dilihat dari luar tadi kayak udah jelek banget ternyata masih bagus yaudahlah biarin aja ya nanti dia bakal bikin sarang yang baru nanti ketika dia balik waduh kemana ini udah dirusak anjay kata ya udahlah nanti dia bakal bikin sarang yang baru tuh banyak sekali burung ciblek guys kemana kita ya depan sini aja kali ya oke ini ada sarang burung ciblek lagi guys nih kelihatan ya tapi udah jelek juga ini udah pada mati tapi kita lihat dulu ya ini aja daunnya gak tau guys daunnya lagi lubangnya dia masuk tuh gak tau ada di sebelah mana tapi udah jelek banget udah jelek parah guys udah terturun gitu biasanya sih disini ada bekas bulu jarumnya guys gak ada ya ya gak ada guys udah jelek juga ini sama seperti yang tadi ya oke kita lanjut lagi ada burung lang lagi guys lanjut ya seperti ini guys ada sarang burung ini ya perenjak nih ada di pohonnya masih bagus sih tapi bohong tapi zong dan udah rusak juga tuh di daun di belakang ya di atas udah terbuka kayak gitu kosong ya oke kita lanjut lagi lanjut lagi guys ini ada lubang ya kayaknya burung pelatuk ini guys tapi di dalam gak ada ya gak ada telurnya gak tau ini sarangnya atau cuman dia apa tuh mencari makan burung pelatuk ya oke kita lanjut lagi ada sarang burung terucukan guys kita lihat dulu ya mudah-mudahan wih ada telurnya guys nah masih baru banget ya mungkin ini baru mengeram di sebelah-sebelah apa ini telurnya rumpur-rumpurnya masih kuning guys masih coklat mirip ya sama telur burung kacireng tadi mantep ya tuh ada di bawah daun jadi kalau hujan dia ini kayak atap guys indukannya cerdas banget bikin sarang kayak gitu oke kita lanjut lagi ya ini guys sarang burung ciblek baru ya gak tau ini tapi dari luar bagus banget tapi di tempat terbuka kayak gini ya dia gak takut dimakan sama predator burung elang atau kedasi gitu nanti telurnya diganti sama burung kedasi nih ada dua butir lagi eh tiga butir ada tiga butir guys warnanya putih gitu putih cerah dan bintik-bintik coklatnya gak pernah tertinggal ya eh ada sih kemarin kita temukan tuh telurnya ada yang warna coklat gitu dan ini warna putih dan corak coklat ih masih bagus ya tuh tempatnya terbuka banget guys sarang burungnya guys jadi agak di tempat terbuka ya tuh terbuka banget gak takut dimakan sama predator ya gak takut telurnya tuh diganti sama burung kedasi si burung parasit itu ya oke mudah-mudahan ini bisa lanjut menetas dan menjadi pikan-pikan yang lucu yang nanti bakal kita review kalau dia selamat ya dan burung kacer tadi guys kalau seandainya dia menetas kita bakal pelihara ya tapi juru tetangga aja kita pelihara karena kita gak punya waktu buat pelihara oke bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan dipencet dulu tombol subscribe-nya ya di like juga di komentarin ya terserah komentar apa aja menerima segala kritikan dan saran ya oke see you bye-bye